PEMBICARA 1 Beginilah kondisi kendaraan perda empat dengan nomor polisi B1902 GKD yang dikendarai Yulianti, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Pekan Nalu. Mobilnya rusak parah setelah menabrak kendaraan milik warga yang tengah terparkir di Jalan Kalipasir, Bapakan, Kota Tangerang, Banten. Wanita yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ini mengantuk, serta hilang kendali saat mengendarai kendaraannya, hingga menabrak mobil Suzuki R3 B1730 CKU. milik warga hingga rusak parah. Verdi pemilik kendaraan mengaku mobil dirinya yang tengah terparkir tiba-tiba ditabrak dari arah belakang. Supir mobil yang menabrak kendaraannya tersebut lalai berkendara dengan kecepatan tinggi, hingga masuk ke jalur arah perlawanan, hingga menabrak kendaraannya yang sempat terdorong 2 meter. Selain itu, sebuah sepeda motor yang sedang terparkir juga ikut bertabrak. Ada tikungan, jadi dia lalai, menjurusnya ke arah sini. Jadi dia ngebut aja gitu ya? Iya, ngebut aja. Loss over Loss? Tapi dua arah ini jalur ini? Ini jalur ini dua arah. Seharusnya dia tepi sebelah kiri. Mungkin karena ngantuk di tikungan itu, dia arahnya tetap bablas ke sini. Sampai sebelah kanan. Nabrak mobil abang ke duanya? Iya, nabrak mobil saya. Selain posisi mobil abang lagi? Sedang parkir. Iya, parkir berarti ini lewatnya berapa? Dua meter ya. Dua meter lebih. Sepat terdorong ya Pak ya? Kenapa? Sepat terdorong? Iya, terdorong. Ini terdorong sekitar 2-3 meteran lah dari posisi parkir sampai ke depan sini. Ibunya ada? Ibunya masih ada. Korban-korban? Ada korban nggak Pak? Kebetulan korban nggak. Kebetulan yang mengendarirkan si ibu posisi sendirian. Nggak ada korban. Selain posisi saya juga parkir, mobil sedang kosong. Kepada korban yang lain. Untuk motor yang... Motor posisi juga sedang parkir di depan mobil saya. Sementara itu Yulianti mengatakan saat di jalan mengarah pulang usai perdinas, dirinya sudah dalam kondisi mengantuk. Hingga di tengah perjalanan mobil yang dikendarainya hilang kendali lalu menabrak kendaraan warga. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun arus lalu lintas di jalan kali pasir mengalami kemacetan panjang. Posisinya dari mana ibu? Saya dari Tiga Raksa. Dari Tiga Raksa pulang kerja. Kerja di mana ibu? Di dinas kesehatan. Oh dinas kesehatan. Bu ini ngembut atau gimana? Ngembut atau tak? Terus? Saya ngantuk. Ngembut aja ya? Tidak ngantuk, saya tadi tolong udah ngantuk. Lalu ibu, bawa berapa orang? Ada berapa orang? Ibu sendirian, ibu sendirian ya. Ada luka, ada ibu? Ada luka-luka, ibu? Saya lupa, ibu. Ini mau arah pulang, ibu ya? Mau arah pulang ya? Tidak ngantuk, ibu, bawa berapa orang? Tidak ngantuk.